Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, ataupun selamat malam di tempat temen-temen Di dapur ngapain aja lagi bikin sesuatu nih temen-temen Yuk kita gas kan ya, kita liat gimana cice mabar alias masak bareng tetangga nih Yulah kita liat ya gimana proses masaknya Emang ucup gak tau nih, gak ikutan konten soalnya Tapi nemu file di handphone yang harus diedit, ngecek-ngecek dikit, eh nemu yang kayak gini Pertama-tama nih kayaknya lagi pada ngerebus telur nih, gak tau mau dijadiin apa temen-temen Kalo liat dari jumlahnya sih tuh kayaknya selosin ya Gak tau lah kita liat gimana, proses cice masak bareng tetangga Terus ada sawi hijau diiris-iris tipis nih Gak tau bakalan jadi apa Ini misteri bok banget nih, aneh banget ya Antara pembuat konten, sama editornya, sama dubbernya tuh gak sinkron Tapi sambil liat video, kita berusaha mendabbingnya biar pas banget nih nanti temen-temen Beres sawi hijaunya diiris-iris terus kita dapetin apa lagi nih, misteri video lagi nih Lama banget nih kosongnya nih, apa ya kira-kira ya Wihdeh, oke keliatan bayangannya tuh Ternyata bawang daun temen-temen Bawang daun yang mungkin juga akan diiris tipis-tipis nih kayaknya nih Di temen-temen mungkin ini disebutnya bawang daun ataupun bawang pree Gak tau bang ucup apa bedanya bawang pree dan bawang daun temen-temen Mungkin kalo bawang pree itu yang batangnya tebel-tebel Kalo yang daun bawang atau bawang daun yang tipis-tipis Bawang daunnya diiris-iris hilang kayak gini temen-temen diagonal nih Gak tau lah pokoknya kita uji nyali gimana cara ngedabbing Yang gak ngikutin bikin kontennya Tapi harus pas antara video dan audionya Ada air yang dijerang temen-temen Terus kayaknya ini mie nih Mie telur ataupun mie burung darah Maaf sebut merek Gak tau, gak tau burung darah ataukah atau mbulan Pokoknya kayaknya ini mie nih Tapi yang pasti bukan mie instan temen-temen Gak tau lah kayaknya mie-mie yang biasa dibeli di pasar-pasar terdekat Kayaknya nih mie nya direbus dulu Oh ketebak nih kalo kayak gini Kalo ada mie direbus Terus ada bawang daun yang diiris-iris Kayaknya bakalan bikin mie goreng temen-temen Tapi gak tau juga ya Kita liat nanti aja gimana Cece mabar barang tetangga di dapur ngapain aja Buat temen-temen yang libur lebaran di kota sendiri Di rumah aja Karena mager Karena males macet Karena beresiko takut hujan-hujanan Gak apa-apa temen-temen Santu ya aja kita nikmati malam pergantian tahun di rumah Tapi dengan berbagai kegiatan yang positif Pokoknya kita bikin happy-happy sesuai dengan yang temen-temen mampu Kayaknya menguncup Tahun ini gak pulang ke Bandung Tapi kita di Jakarta aja temen-temen Kita liat gimana Pergantian tahun di Jakarta Balik lagi ya ke dapur ngapain aja Itu kayaknya tuh ada bakso Terus ada telur Terus ada bawang daun yang udah diiris-iris tadi temen-temen Kayaknya ini lagi ditumis dulu Pakai panci sejuta umat Ataupun wajan sejuta umat Yang dipunyai sama ibu-ibu seluruh Indonesia nih Kayak gini nih Wah panci serbaguna Yang hitam, plastik, aluminium Pasti di tiap dapur ada Ini cocok banget Jadi wajan sejuta umat Kalau kayak gini Apa kabar yang punya resolusi di tahun 2024 Kalaupun yang 2023 belum kesampaian Yang gak apa-apa temen-temen ya Santai aja, slow aja Perbaiki lagi di tahun 2024 Biasanya sih gitu Kalau ngomongin resolusi di awal-awalnya doang tuh Ngecatat apa ini, apa itu Tapi setelah bulan-bulan kedua Bulan-bulan ketiga Lupa lagi lah Dengan yang namanya resolusi temen-temen Balik lagi ke mi goreng dan telurnya Mie-nya ini kayaknya udah tinggal dikecapin Karena semua bumbunya udah mulai dimasuk-masukin Gak tau bumbunya apa aja Tapi yang terlihat jelas di wajan Ada garam, ada kecap Mungkin penyedap rasa Ataupun micin Kalau temen-temen yang suka micin Mungkin ditambah Kalau yang gak suka ya Sesuaikan aja Tapi terlihat tuh kayaknya ya Ada roiko ataupun masako Ataupun kaldu bubuk, totole temen-temen Kaldu jamur Ini bener-bener masih misteri Mau pada masak apa Karena hari ini mengucuk kerja pagi Di rumah ada Yang masak kayaknya Karena nemu file kayak gini Sementara ditunggu sebelah kiri Telurnya juga kayaknya udah mau matang temen-temen Karena terlihat dari airnya yang mendidih Sudah pasti jelas temen-temen ya Kalau yang kayak gini namanya mie goreng temen-temen Tapi mie gorengnya yang kayak kampung-kampung gitu temen-temen Yang bisa di apa Biasa kita dapetin di pasar Ataupun di tempat-tempat jualan Yang ditaburin nanti sama sambel Ataupun sambel yang mentah tuh temen-temen Kayak mie-mie Bandung Ini jatohnya kayak gini Jadi ngingetin akan Bandung Ini telurnya kayaknya udah matang Terus dikupasin digoreng Oh ketebak temen-temen Kalau misalnya ada telur rebus Terus digoreng Udah ketahuan lah Itu namanya bakalan dibalado Kalau gak salah mengucuknya ya Ini kayaknya bikin balado nih Tapi kita lihat nanti gimana Balik lagi ke sini Ada Bumbu-bumbu Apa tuh Bawang putih Garam Cabai Bawang putih Bawang merah Cabai keriting Terus apa lagi nih Ini bener-bener mystery box Antara Konten kreatornya nih Antara dabernya Sama konten kreatornya Masih Kurang info Tapi kita bikin Gimana caranya Biar sinkron Ini kayaknya udah di blender Karena gak mungkin diulak juga Terus Ditumis Biar kadar airnya sedikit berkurang Gitu temen-temen Bahasa lainnya Kalau misalnya para youtuber nih Kayaknya digongso temen-temen Biar ngurangin kadar air Terus biar Bumbunya pun gak langu Ketika mateng Jadi ntar pas Ketunggu kanan Ada yang numpahin minyak goreng nih Kira-kira mau jadi apa Ternyata Kayaknya nih Bakalan ngegoreng sesuatu lah Kita lihat pokoknya nih Lanjut Ke langkah berikutnya Oh ternyata temen-temen Ini adalah tempe tepung Astagfirullahaladzim Kita kurang info Tapi kita lihat Kita sinkronisasi Pokoknya ini adalah Konten yang kocak Konten yang Kita sambungkan Antara video Dan audionya Yang tadi itu Kayaknya bakalan bikin tempe mendoan Ataupun tempe goreng Yang ini Masih goreng-goreng Tumis bumbu-bumbu Kita lihat Gimana tempenya Dibikin mendoan nih Temen-temen Pokoknya ini Pokoknya cap-cip-cup lah Ini Videonya dan audionya Kita usahain nyambung Bikin mendoan Ataupun bikin tempe tepung Kayaknya nih Tapi kalau dari Ukurannya Dari Irisan tempenya Ini kayaknya mendoan nih Temen-temen Tapi kita lihat nantilah ya Bakalan jadi apa Bakalan jadi apa Kita tungguin aja Wih Mantep Ngadoninnya Pake cobek dong Temen-temen Sesi masak Ataupun mabar Cece barang tetangga Ini adalah Jadi sesi Terbaru Dari Spin-off Di dapur ngapain aja Kalau misalnya Kita masak sendiri Di dapur ngapain aja Terus kadang-kadang Kita berkunjung Ke dapurnya Mama Ijul nih Biasanya Jadi dapur Mama Ijul Dapur ngapain aja Masak di dapur Mama Ijul Yang sekarang Kita bikin Mabar Alias masak Barang tetangga Di dapur ngapain aja Banyak banget Cece idenya Tuh kan bener kan Keliatan ini adalah Tempe mendoan Karena keliatan Bakalan digoreng Setelah mateng Udah lama banget Kita gak bikin Yang namanya Tempe mendoan Kalau ngeliat ini Jadi kangen banget kan Karena biasanya Tempenya digoreng tepung Temen-temen Di bumbu yang sebelah kiri Itu kayaknya udah matang Udah dimatiin Temen-temen Sementara yang tempe mendoan Ini kayaknya Bakalan cepet diangkat nih Kalau misalnya Kelamaan Jadinya bakal tempe goreng Ternyata masih Ditumis Ini temen-temen Kadar airnya Harus kurang dulu Kayaknya ya Sepengetahuan Menguncup Kalau misalnya Cece bikin Bumbu kayak gini Itu sampai Bener-bener matang Temen-temen Sampai kadar airnya Berkurang Biar gak basi Biar gak bau langu Balik lagi Kita ke tempe mendoan Udah matang Udah siap diangkat Udah siap Dinikmati Kayaknya nih Nanti nih Cakep banget Apalagi pakai bawang daun Warnanya juga Makin cantik tuh Setengah matang Putih si tepungnya Dan tempenya Terus ada bawang daunnya Telur yang udah digorengnya Dimasukin ke dalam Wajan Sejuta umat temen-temen Bener kan Kayak tamanguncup Kalau ini bakalan Jadi telur balado nih Telur yang di bumbu merah Kayak gini nih Diberem-berem Jawir hayam Istilah orang Sunda sih Ada salam dari Manguncup dan Cece Buat temen-temen Temen-temen yang baru bergabung Dengan channel ini Yang baru subscribe Yang baru nemu channel ini Salam kenal dari kita ya Dari Manguncup dan Cece Yang bikin channel youtube Keadaan dapur sehari-hari Ini beres temen-temen Kayaknya udah beres nih Si kap nasinya Udah kita masukin Kedalam wadah sterofoam Tapi jangan lupa Dimasukin dulu plastik Terus ada selada Kita kasih biar cantik Ini masak apa Sebenernya Cece ya Manguncup bener-bener Gak tau nih Karena kerja pagi Tau-tau udah ada file ini Dan ada perintah Tolong atau order Tolong dieditin Yaudah kita ngedit nih Itu ada selada Ada nasi Terus ada mie goreng Yang tadi udah dimasak Dengan bumbu Bumbu-bumbu yang Biasalah pokoknya Kalau mie goreng kayak gitu Terus bakalan ditambahin Oh ditambahin Balado telur temen-temen Yang udah tadi dimasak Terus juga ada tempe Mendoannya Kasih Bumbu baladonya dikit Terus Ngapain lagi ya Sambil nunggu Sambil berusaha nebak Apa nih kira-kira Iya kan Bakalan dikasih tempe Mendoan yang udah tadi Dimasak temen-temen Oke Bakalan bikin kayak gini ya Ternyata temen-temen Kalau kelihatan dari videonya Ini bakalan bikin Beberapa bungkus temen-temen Tapi biarlah mereka berproses Mengucup mau sedikit cerita ya Kalau misalnya Latar belakang kita tuh emang CC itu ibu rumah tangga Kalau mengucup itu pekerja TV swasta Temen-temen Kalau CC itu hobinya bikin kue Dan masak-masak kayak gini temen-temen Kalau mengucup Hobinya ngedit Ngedubbing Klop dah Klop banget kan Jadinya bisa bikin konten kayak gini Yang satu hobinya masak Dan bikin-bikin sesuatu Meskipun Gak ada diada-adain Tapi ya positif Positif aja lah Didukung sama suaminya Kalau mengucup hobinya emang ngedit Di kantor pun ngedit Sebagian Terus Belajar Dubbing Jadi pas banget tuh Dua CC yang saling melengkapi Untuk Sebuah konten Jadilah Channel ngapain aja Dulu Kenapa kepikiran Namanya ngapain aja Karena kita gak kepikiran Kepikiran nama lain temen-temen Karena kontennya pun Campur sari Alias Rupa-rupa Jadi kepikiran Satu nama Satu atau dua kata Yang lebih mewakili Kegiatan kita sehari-hari Jadilah konten ngapain aja Temen-temen Semoga temen-temen juga terhibur ya Semoga temen-temen juga Ya sedikitnya Seenggaknya terhibur lah Dengan ocehannya mengucup Dan videonya yang dibikin Ama CC Gitu temen-temen Intinya sih Lebih berusaha produktif Menggunakan waktu yang ada Biar Lebih bermanfaat dan Berkah Lagi lah Kayak gitu temen-temen Pokoknya yang belum subscribe Tolong di subscribe Atuh ya Yang males komen juga Gak apa-apa Gak usah di komenin Gak apa-apa Yang penting ditonton aja Sampai akhir Itu bakalan bikin Mang Ucup dan CC Seneng banget nih Seneng banget Kalo misalnya ada yang nonton nih Puas Karena effortnya itu Bikin konten Gak gampang temen-temen Butuh effort Butuh energi Kalo misalnya temen-temen Nonton sampai akhir Itu bakalan bikin kita Seneng Pisan pokoknya Haturnuhun banget Ini kayaknya yang mabar Alias masak bareng Udah beres temen-temen Tinggal masuk-masukin Makanan Kedalam wadahnya Pokoknya kita tungguin lah Kita liat Kita sinkronin Kita editnya Pas-pasin aja Antara Bang Ucup Dengan video yang dibuat CC Biarin dah Kalo misalnya pas Ukur Kalo gak pas ya Dipas-pasin aja Santai aja temen-temen Santui lah Di vlog kali ini Kita musiknya pun slow Tapi di akhir-akhir musik Kita kasih beat dikit ya Biar gak ngantuk Biar sedikit lebih fresh Lebih seger Jadi yang nontonnya pun terhibur Temen-temen Musik itu sangat berpengaruh Temen-temen Kalo misalnya pake back song Yang lebih lembut slow Kita ngomongnya juga Pelan slow Jadi biar bisa dinikmati Tapi kalo misalnya Si back songnya itu Mulai beat Kita Intonasinya pun Intonasinya pun Lebih bersemangat lagi Biar temen-temen yang di rumah Itu lebih Cheerful Istilahnya ya Biar ceria Semangat Dan gak ngantuk Temen-temen Gitulah Kalo misalnya Konsep dubbing Insya Allah Nanti kapan-kapan Bakalan kita bikin Behind the scene Gimana cara ngedit Dan cara dabber Temen-temen ya Semoga tahuan Mengucub aja Semoga bisa sharing ilmu Sharing pengalaman Jadi temen-temen Yang mau memulai Konten Youtube Mungkin bisa kebantu Dengan apa yang Mengucub lakukin Temen-temen Lakukan Bukan lakuin ya Ini gak Singkron banget Antara ngedit Dan ngedubbernya Tuh keliatan ada Telur balado yang udah Mulai masuk lagi Kedalam cup Temen-temen Dan selada juga Udah masuk Masukin lagi nanti nih Ada mih dan ada Tempe mendoan Mungkin segitu aja Sakitu baik Konten dari Dapur Ngapain Aja Hari ini Udah lama banget nih Hampir 15 menit Temen-temen Semoga kontennya Menghibur Semoga temen-temen Juga terhibur Dan pokoknya Jangan lupain Kita di konten Ngapain Aja Udah banyak loh Konten-konten Menarik yang udah Kita bikin Kalo misalnya Temen-temen penasaran Coba scrolling aja lah Ke channel Youtube Kita Carilah Banyak banget kok Konten-konten yang Insya Allah Berguna Menarik dan menghibur Dari Dapur Ngapain Aja Mengucub CC dan Temennya CC Alias tetangga Mengucapkan Hatur Nuhun Pisan Alias Hanupis Yang udah nontonin kita Yang udah nge-sharein Channelnya kita Yang udah ngelikein Channelnya kita Pokoknya terima kasih Pisan Terima kasih banyak Jangan lupa Pokoknya di komen Di share ya Mengucub CC Pamit Semoga kontennya bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di konten Ngapain Aja Berikutnya Dengan konten-konten Yang seru Menarik Dan informatif Lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati